Ustazah belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, coba diperhatikan ini. Ustazah mau review sebentar ya. Ustazah mau review sebentar. Apa sih hubungannya kok yang di semester 1 kemarin itu kita belajar pemuda Muhammadiyah. Sekarang kita belajar Nasyiatul Aisyah. Ustazah kita pernah cerita enggak kalau gini. Kita itu, organisasi induk kita itu adalah namanya apa? Muhammadiyah. Organisasi induk kita itu namanya Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu anak-anak itu sebagai organisasi yang terbesar, organisasi Islam terbesar. Salah satu ya. Salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Salah satunya. Salah duanya ada juga yang namanya Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat NU. Tahu enggak kalian? Halo? Suara aku enggak masuk. Aku masuk ya. Tahu. Tahu ya. Jadi Muhammadiyah dan NU itu sama-sama organisasi Islam anak-anak. Bukan agama. Jadi Ustazah ingatkan kembali. Nggak ada yang orang tuh gini. Kamu agamamu apa? Islam. Tapi aku Muhammadiyah, aku enggak NU. Nggak ada seperti itu. Islam itu satu. Islam ya Islam. Cuma kalau ditanya misalnya Ustazah Vita, Ustazah Vita itu agamanya apa? Islam. Oh iya. Ustazah Vita ini ikut organisasi Islam apa? Nah baru Ustazah Vita jawab. Ustazah Vita sekarang aktif di Nasyiatul Aisyah, Kabupaten Gersik. Berarti otomatis Ustazah Vita juga merupakan kader Muhammadiyah. Paham ya? Jadi Muhammadiyah dan NU itu bukan agama. Itu hanya organisasi sah saja. Tujuannya sama. Nggak ada yang beda. Tujuannya adalah untuk mensyiarkan, mendakwahkan agama Islam. Sama semua. Tujuannya untuk kebaikan. Cuma organisasinya beda. Sama dengan merek itu loh anak-anak. Misalnya kamu beli roti, roti tawar. Roti tawar itu kan mereknya beda-beda ya. Ada sari roti. Ada apa lagi? Merek roti tawar itu. Beritok. Beritok. Ada apa lagi? Ada roti brand. Roti boy. Ada apa lagi? Friend. Ya macem-macem. Tapi sama mereka tujuannya satu, yaitu membuat roti. Gimana roti? Buatan mereka itu harus enak, disukai orang lain sehingga orang kalau makan itu suka. Sama dengan Muhammadiyah dan NU. Sama. Muhammadiyah dan NU juga sama. Tujuannya satu, yaitu mensyiarkan agama Islam supaya orang-orang itu banyak yang menganut agama Islam. Supaya orang-orang itu suka dengan agama Islam. Cinta dengan agama Islam. Cinta Rasulullah, taat sama Allah. Jadi tujuannya sama. Hanya mereknya saja yang berbeda. Nah, Nasihatul Aisyah itu salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah. Jadi siapapun yang bergerak di Nasihatul Aisyah atau yang bergabung di Nasihatul Aisyah itu otomatis menjadi kader Muhammadiyah. Nah, yang kedua ini anak-anak runtutan sejarahnya. Jadi Muhammadiyah itu, Muhammadiyah itu kan lahir tanggal 8 Dulhijjah ya, tahun 1330 Hijriah. Atau bertepatan dengan 18 November tahun 1912, 12 Masehi. Kalian sudah lahir apa belum ini? Sama Usada Vita juga belum lahir. Usada Vita itu lahirnya tahun 1984. Kalau Usada Ema lahirnya tahun berapa Usada Ema? Oh, Usada Ema lahir tahun 1994. Huh? Usada Vita sama Usada Ema selisih 10 tahun ya. Usada Vita lebih tua 10 tahun dari Usada Ema. Berarti Usada Ema ini adiknya Usada Vita jauh 10 tahun dibawahnya Usada Vita. Saat Usada Vita umur 10 tahun, berarti SD kelas berapa itu 10 tahun ya? Nah, itu Usada Ema baru lahir. Usada Ema, Usada Ema itu baru lahir anak-anak. Iya, nah. Setelah itu ada juga organisasi Aisyah. Aisyah ini dulu itu namanya Sopotresno. Jadi Aisyah itu dulu namanya waktu lahir pertama itu bukan namanya Aisyah anak-anak. Tapi pertama kali organisasi perempuan yang lahir pertama itu Sopotresno. Itu lahir tahun 1914 Masehi. Nah, setelah adanya diskusi, setelah adanya kegiatan di Sopotresno itu, kemudian berubah nama menjadi Aisyah pada tanggal 27 Rojab 1335 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Mei 1917 Masehi. Nah, di kalender kalian yang baru, kalender SDMM, sudah dapat kalender belum? Halo? Sudah. Nah, kalau sudah dapat kalender coba dilihat nanti di kalendernya itu ada logo-logonya kapan milatnya Muhammadiyah, kapan milatnya Aisyah, kapan milatnya Pemuda Muhammadiyah, kapan milatnya Nasyiatul Aisyah, itu ada semua. Ya, gitu. Nanti bisa dilihat di kalendernya. Di pajang loh ya kalendernya SDMM, pajang di ruang tamu, pajang di kamar kalian. Nah, terus ini, setelah Aisyah berdiri, itu ada juga yang namanya Pemuda Muhammadiyah. Tadi kan Aisyah itu berdiri awal kan 1914 Masehi. Nah, Pemuda Muhammadiyah ini yang sudah kita pelajari kemarin, itu berdiri tahun 1919 Masehi. Tetapi saat itu namanya adalah Siswa Proyo Priyo. Masih ingat kan ya? Nah, kemudian Nasyiatul Aisyah itu berdirinya, berdirinya itu setelah Pemuda Muhammadiyah anak. Jadi, Siswa Proyo Priyo itu tahun 1919 itu, ya, itu kan dia berdiri awal. Setelah itu berjalan dengan kegiatan-kegiatannya. Yang itu karena namanya itu adalah Siswa Proyo Priyo, atau tulisannya itu ya, Siswa Peraja Priyo. Nah, itu anggotanya hanya laki-laki saja. Maka setelah lima bulan berjalan, ya, setelah lima bulan berjalan, itu dipisah anak-anak. Ada yang laki-laki sendiri, ada yang perempuan sendiri. Nah, yang perempuan itu namanya Siswa Proyo Wa Wanita. Aslinya itu tuh bahasanya bahasa Jawa anak-anak. Tapi kalau kamu susah menghafalkan pakai bahasa Jawa, ya, enggak apa-apa. Kalian baca pakai bahasa Indonesia berarti Siswa Peraja Wanita. Cuma kalau orang dulu itu menyebutnya Siswa Proyo Wanita, gitu, ya, atau disingkat SPW. Nah, SPW itu masuk dalam Muhammadiyah dengan sebutan Aisyah, urusan Siswa Proyo. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 tahun 1929. Akhirnya diresmikan menjadi organisasi otonom di Muhammadiyah. Nah, kemudian pada Kongres Muhammadiyah yang ke-20 berarti dari Kongres Muhammadiyah ke-18, ke-19 itu tetap namanya itu Aisyah urusan Siswa Proyo. Maksudnya apa sih? Bukan Aisyah, loh ya. Aisyah urusan Siswa Proyo itu maksudnya Aisyah yang mengurusi perempuan muda, gitu, ya. Yang mengurusi para pemuda, tapi yang perempuan, gitu, maksudnya. Para pemudi, gitu, ya. Kalau pemuda kan laki-laki, kalau pemudi itu perempuan muda, gitu, ya. Nah, ini setelah itu pada Kongres yang ke-20 di Yogyakarta tahun 1931 Masehi, itu berganti nama menjadi Nasyiatul Aisyah. Jadi yang pemuda-pemuda, yang laki-laki muda-muda dewasa itu, itu gabung di pemuda Muhammadiyah. Sementara yang perempuan-perempuan muda, seperti Usada Vita, Usada Emma, itu gabungnya di Nasyiatul Aisyah, gitu. Nah, seperti ayahnya Mbak Adel, ayahnya Mbak Adel itu sekarang menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, ya, Mbak Adel, ya. Eh, anggota pemuda Muhammadiyah, ya. Usada lupa, pokoknya di pemuda Muhammadiyah kecamatan Manyar. Nah, ayahnya Mbak Adel itu juga masuk di pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gersik, gitu. Usada Tiwi itu dulu pernah menjadi ketua Nasyiatul Aisyah Kabupaten Gersik, itu Usada Tiwi. Usada Tiwi itu ketuanya, terus sekretarisnya itu Usada Tari, terus bendaranya itu Usada Vita. Jadi Usada Tiwi, Usada Tari, Usada Vita itu pernah dalam satu organisasi Nasyiatul Aisyah. Ya, Usada Tiwi ketuanya, sekretarisnya Usada Tari, bendaranya Usada Vita. Sekarang ketemu lagi ngajar di SDM, ya, gitu. Nah, rambang Nasyiatul Aisyah itu belum selesai, ya. Rambang Nasyiatul Aisyah itu ini anak-anak simbol padi. Ini Usada Vita sampai jam berapa, Usada Vita? Sampai 8.45. Oh iya, kurang 5 menit, ya. Nanti, nambang Nasyiatul Aisyah itu adalah simbol padi. Nanti Usada carikan, Usada tunjukkan nambangnya. Jadi ada padinya, gitu. Terus lagu Marsnya itu diputuskan dalam Kongres Muhammadiyah. Nanti kita nyanyi ya lagu Mars. Nggak sekarang ya, waktunya nggak cukup. Pekan depan aja, selasa depan. Nah, NA ini, NA itu singkatan Nasyiatul Aisyah, ya. Disingkat NA itu berkembang besar tahun 1939 anak-anak. Jadi ada namanya Taman Aisyah. Taman Aisyah itu untuk menggali potensi, minat, dan bakat putri-putri Nasyiatul Aisyah. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah agak tua, nah itu gabungnya di Aisyah. Nah, untuk perempuan-perempuan yang masih muda-muda, itu gabungnya di Nasyiatul Aisyah. Makanya kenapa Nasyiatul Aisyah itu biasa disebut juga sebagai putri Aisyah. Maksudnya anaknya Aisyah, gitu maksudnya. Nah, ini nambangnya Nasyiatul Aisyah. Nah, ada padi, ini padi ya, yang kuning ini ya. Yang kuning itu padi, yang hijau itu daunnya. Kemudian ada pitanya di bawahnya. Ini kan bentuk pita ya anak-anak ya, menunjukkan kegembiraan. Kemudian ada tulisan Albiru Manitako. Nah, itu tulisannya Albiru Manitako itu motonya Nasyiatul Aisyah. Jadi, Nasyiatul Aisyah ini atau yang dulu disingkat SP itu ya, itu masih gabung saat itu ya. Itu kumpulan siswa-siswi Standard School Muhammadiyah. Jadi dulu itu, dulu anak-anak itu belum ada sekolah Muhammadiyah. Jadi namanya itu ya ini Standard School Muhammadiyah. Di situ diajarkan apa? Menanamkan rasa persatuan, memperbaiki ahlak, dan memperdalam agama. Setelah lima bulan berjalan, kan masih campur nih. Nah, terus ada pemisahan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kegiatannya ngapain aja sih usada? Baik di siswa proyo prio maupun di siswa proyo wanita itu. Atau di pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah itu, ya ada ini, pengajian, pidato, sholat jama'ah, tapi subuh. Karena saat itu anak-anak dulu itu masih jarang orang yang subuh ke masjid jama'ah itu jarang. Nah, itu dijadikan momen dakwah. Kalau sekarang kan ada yang terkenal itu namanya pejuang subuh. Pernah dengar enggak? Pernah, ya ada namanya pejuang subuh. Ternyata sholat subuh itu ya Allah luar biasa ya. Makanya kita kadang kalau subuh itu muwalas gitu. Apalagi kalau sudah hujan-hujan gitu ya. Enakan selimutan, ketemu bantal, guling. Kemudian peringatan hari besar agama Islam atau PHBI. Dan kegiatan keputrian. Kalau di Aisyah ya keputrian. Kalau di Muhammadiyah ya keputraan. Kamu lah juga ada keputrian-keputraan lah ya. Ada Jumat. Iya. Itu. Nah, setelah itu siswa proyok ini berkembang pesat. Kemudian kegiatannya juga disesuaikan dengan umurnya. Jadi kalau ada yang usianya 15 tahun ke atas, kalian sekarang umur berapa? Masih umur sembilan. Masih umur sembilan. Berarti kalian belum boleh masuk di Nasyatul Aisyah ya. Tapi kalau dulu itu, itu belum ada pemisahan umur anak-anak. Jadi umur berapapun itu boleh masuk di siswa proyok itu. Tapi kegiatannya itu dipisah-pisah. Disesuaikan dengan umur. Berarti kalian masuk di sini. Jamiatul Adfal. Itu untuk usia 7 sampai 10 tahun. Aku 10 sekarang. Iya. Berarti masuk ini. Jamiatul Adfal. Terus nanti kalau sudah 10 tahun lebih, menjelang 11 tahun, itu bisa masuk di Tajmilul Ahlak. Nah, ini ada. Kegiatannya ada sendiri-sendiri di kelompok usia ini. Nanti kalau sudah usia 15 tahun lebih, nanti masuk di Tola Busa Adha. Ini nama-namanya. Enggak perlu bingung dengan nama-nama ini ya. Nah, setelah itu ada juga ini di Saratul Banat. Jadi pengajian setelah sholat maghrib itu untuk anak-anak kecil. Tentunya dikemas sesuai dengan usia mereka. Jadi saat tahun dulu itu, itu sudah ada anak-anak kegiatan-kegiatan seperti yang saat ini. Cuman bedanya kalau saat ini jarang ada pengajian untuk anak kecil. Rata-rata anak kecil itu hanya ngaji sore hari setelah pulang sekolah. Gitu saja. Kalau dulu itu ada anak-anak ini. Kemudian tahun, soalnya dulu itu masih belum ada les-lesan. Kalau kamu sekarang sudah ada les-lesan juga. Nah, tahun 1924 itu berhasil mendirikan Bustanul Adfal. Siapa yang? Bustanul Adfal itu? Bustanul itu taman anak-anak. Bustan. Bustan itu taman. Adfal itu anak-anak namanya. Jadi taman anak-anak atau taman kanak-kanak atau yang sekarang biasa disebut TK. Kalau kamu dari TK Abba, Abba itu kan Aisyah Bustanul Adfal. Jadi Aisyah Taman Kanak-Kanak. Jadi taman kanak-kanak Aisyah. Kalau dibalik itu gitu. Nah, itu dari kata ini ya. Bustanul Adfal. Siapa yang dari TK Abba ini? Yang dulu TK-nya TK Abba. TK Aisyah juga banyak ya. Di Kabupaten Gersik ya. Banyak sekali TK Aisyah. Nah, usaha membina anak laki-laki dan perempuan berumur 4-5 tahun. Menerbitkan buku nyanyian berbahasa Jawa. Kemudian sudah ini apa? Apa namanya? Membentuk cabang juga di luar Yogyakarta. Nah, sementara sampai sini dulu materinya ini sudah habis. Slidenya. Oh, pas ya. Alhamdulillah. Nah, pas time's up. Usada akhiri untuk Nasyatul Aisyah. Ini hanya pengantar saja. Besok kita lanjutkan lagi Nasyatul Aisyah ke parti lambangnya. Marsnya seperti apa. Nyanyinya dan macam-macam ya. Itu aja dari Usada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.